Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat setia bahcanem Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting router tenda N301 ini sebagai mode PPPoE menggunakan kabel Pada video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial tentang setting PPPoE ini tanpa kabel Jadi kali ini kita akan menggunakan kabel Sebenarnya tidak jauh beda hanya ada sedikit perbedaan cara settingnya saja Oke kita lanjut barangnya atau alatnya seperti ini Tenda N301 Seperti biasa sebelum kita setting kita tancapkan dulu ya Kita nyalakan dulu routernya Nah Pada video terdahulu Saya sudah buatkan settingnya menggunakan handphone Pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan PC Seperti itu ya Oke kita lanjut saja ke tampilan PC nya Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan laptop atau PC Sebelum kita men-setting router tenda tersebut Kita pastikan dulu sudah membuat user ID di winbox Kita buka dulu winbox nya Nah seperti ini ya Mikrotik ya maksudnya Nah untuk cara membuat user ID atau server PPPW nya Silahkan kalian lihat tutorial sebelumnya sudah saya buatkan Link nya nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah Nah disini saya sudah buatkan user ID nya Atau username nya bahjaname Password nya 99 Dan user ID dan password ini nanti akan kita gunakan Di rumah klien atau disetting di tenda N301 nya Ya diingat Oke Nah langkah berikutnya Kita setting tenda N301 nya Mode PPPW menggunakan kabel Ya pada tutorial sebelumnya kan tanpa kabel Jadi ini menggunakan kabel Seperti itu Kita sambungkan dulu Ya laptop kita Atau PC kita ke SSID Yang dipancarkan oleh tenda tersebut Ini sudah ada Tenda underscore 98 A458 Oke kita klik Kita connect Nah ini sudah tersambung Ini sudah langsung nge-redirect ke Apa Ke chrome ya Atau ke browser The file dari PC tersebut Kalau misalkan ini Tidak nge-redirect otomatis Ya seperti di HP Misalkan kalau di HP kan kan nge-redirect otomatis Yang penting ini dipastikan dulu Sudah terkoneksi Ke wifi nya Yang dipancarkan oleh tenda Kita buka manual Browsernya Lalu kita masukkan IP address yang dimiliki oleh tenda tersebut Ya depaul nya atau bawaan pabriknya 192.168.0.1 Ini IP address the power tenda N301 Lalu enter Nah di bagian ini Ini kan ada 3 mode Ini kan ada 3 mode ya 3 connection tipe Ada dynamic Ada static Ada pppoe Nah karena tenda tersebut akan digunakan Sebagai mode pppoe Atau client pppoe Jadi dipilih pppoe Selanjutnya kita masukkan disini Username Yang sudah kita buat tadi di winbox ya Di mikrotik Yaitu bahjanem Lalu passwordnya 99 Seperti itu Ya Nih passwordnya 99 Username nya bahjanem Lalu di bawah Wifi namanya kita ubah Dari bawaan depaul nya Misalkan Wifi bahjanem Seperti itu ya Wifi janem Nah inilah Wifi janem Nah ini Nama Wifi ini Nantinya yang akan dipancarkan oleh Router tenda tersebut Passwordnya Saya contohkan 1-8 Oke 1-8 Seperti itu Lalu klik ok Nah ini Nama Wifi nya sudah berubah Dari bawaan depaul nya Tadi tenda kan Ini sudah Wifi janem Jadi pastikan Laptop kita Sudah terkoneksi kembali Ke nama Wifi yang baru Nah ini Wifi janem ya Kita klik Kita connect Lalu kita masukkan passwordnya 1-8 Perlihatkan dulu Oh tidak bisa 1-8 Seperti itu Nah ini ya 1-8 Lalu klik Lalu klik yes Lalu klik yes Oke Kita tunggu Sampai Terkoneksi Nah ini Sudah terkoneksi Ke Wifi Janem Namun Not internet Ya Karena si kabel Dari sumber internetnya Belum Dilancapkan ke router tendanya Namun kita pastikan dulu settingnya sudah benar Ini sudah tersambung Kita kembali lagi ke chrome Lalu pilih tanda panah melingkar ini Untuk nge-reload halaman quickset ini ya Kita klik Nah ini di bagian Ini status ya Di bagian status Masih Disconnect Ini ada pemberitahuan One for Uplogged Jadi minta ditancapkan Seperti itu Kita tancapkan dulu Untuk kabel Sumber internetnya Oke Kita tancapkan dulu Teman-teman Ini dokternya Kita tancapkan Kalau untuk Mode PPPoE Ditancapkan di bagian One Yang ini Di bagian One Kita fokuskan dulu Nah Ini kan One Kita tancapkan Di bagian One Ini kabel dari sumber internetnya Sudah ada internetnya Oke Sudah ditancapkan Nah Sesudah ditancapkan Langsung otomatis Ya Terkoneksi Ini connection tipe nya Langsung Terkoneksi Seperti ini Ini connection tipe nih PPPoE Ya Oke Jadi lebih simple Pakai kabel Sebenarnya Satu kali setting Langsung tancap Langsung Terhubung Tidak kayak wireless Ya Harus balik-balik settingnya Seperti itu Cuma itu aja Perbedaannya Oke Kita coba dulu Apakah benar Sudah terkoneksi dengan internet Kita buka youtube Oke Sudah terbuka Sudah terbuka Seperti ini Kita coba klik Salah satu Sudah kan Oke Langkah selanjutnya Kita coba Speed test Ini sudah saya limit Di 2 Mbps 2 Mbps Kecepatan Downloadnya Go Oke Pingnya 20 Jeter 2 Pas Pull Limit 2 Mbps Pull 2 Mbps 2 Mbps Unggahnya Saya di 512 Atau terteraknya Di 0,5 Mbps Biasanya Seperti itu Oke Unggahnya Di 0,5 Pas ya Oke Sudah jalan Teman-teman Jadi Begitu Cara Setting Tenda Atau router Tenda N301 Mode PPPOE Menggunakan Kabel Lebih Simple Oke Teman-teman Dari saya Dicokkan dulu Sekian Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh